Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang masih dengan lucu ya Masih di game Andan tentunya, kali ini kita akan nge-review rumah temen kita lagi di segmen Gepuk Rumah Kita akan melihat hasil karya temen kita, siapa tau jadi ide dan inspirasi ya Buat kalian yang sedang nge-review dan udah request, mohon ditunggu aja Kebetulan dia adalah urutan yang harus gue review ya saatnya Namanya Yanzu, nama rumahnya Elizabeth By the way juga untuk sekarang kayaknya di update terbaru 90 di Pulau Aurich Kita kedatangan item mall baru yaitu lift Dan banyak, bukan banyak, enggak banyak juga sih Cuman gue lihat ada yang request perihal gedung dengan menggunakan lift Emang kayaknya harus disegerakan ya Padahal yang kemarin belum beres Tapi ya kalian yang penting nonton deh ya Yang city resort itu padahal harus gue lengkapin, gue beresin Termasuk bug dari farmnya Ntar menyusul ya, untuk gedungnya sedang gue bikin draftnya Soalnya boleh juga sih beberapa rumah yang gue bikin sekarang Emang jarang yang tinggi-tinggi Rata-rata yang hampir menengah lah, rendah sampai menengah Nanti deh ya Balik lagi nih Yanzu ya Oke kita ulangi ya Disconnect Jadi Yanzu level 12 dengan rating 2.100.000 2.000.000 angka yang lumayan ya Dengan kayak gini penampakan rumahnya tuh Ya Mulailah penyakit yang tuh Oke kayak gini model rumahnya ya Istana Dan terlihat sampai belakang diperhatikannya Oke Gue suka kalau model istana ini sangat detail di dalamnya Cuman nanti kita cek aja Pake malah di dalamnya Berharap tidak terbengkalai ya Tapi gue lihat penataannya rapi, bersih, dan niat Kedip-kedip Langsung lah yuk kita Masuk ke rumahnya Oke gue udah ada di panggurbang rumahnya Kebetulan gue pake cartuil Karena Yanzu sendiri ada di server Lost City Dan kalian lihat ini pulau Aurich ya Oke Ya cartuil udah langsung kesini yaudahlah ya Ini gerbang rumahnya kita buka bersama tuh Wess Wuuu Besar dan tinggi sekali ya Nama rumahnya Elizabeth Oke Wuuu gede ya Gede sekali Mantep nih Rumah yang Dengan tema istana Itu modalnya besar Besar sekali ya Karena Membeli Furniture Eropa Itu gak murah Dan Pengelajarannya kadangnya juga lama Kecuali kalau misalnya kalian punya contoh ya Gue ngerjain yang Royal aja itu udah Tiga minggu ya Cari idenya lama Tapi ini rumahnya ya Pulau Aurich Ini kayaknya lingkungannya oke juga Cuman katanya dikenalkan ini Pulaunya Rada gelap ya Tapi ya nanti kita cek lah Tapi untuk Sekitarnya sih Oke gak ada masalah ya Kita fokus ke rumahnya Jangan lupa kita kasih PKS ya Kita mulai Dengan segmen PKS Pendapat kritik dan saran Dalam review Gue akan memberikan pendapat dan kritik Sesuai dengan Kepasitas gue Dengan asumsi gue Dan ini penilaian secara subjektif Tapi nanti akan gue berikan saran Berupa masukan Itu baik Yanzu Atau kalian yang bikin rumah Tinggungan tipikal yang sama Itu bisa diterima Optional Bisa Bisa jadi masukan Bisa gak juga Yang penting ini bermanfaat ya Terutama buat Yanzu sendiri Jadi dalam PKS itu Tidak bisa di Kegugugat Karena itu pendapat gue sendiri Tapi tenang aja Pasti nanti gue akan berikan saran Ini adalah farm dari Yanzu Oke Ya Aduh gue kepengen bikin Bugnya si farm nih Sudah lama banget ya Buat resortnya Dia bikin Oh sorry Menempatkan garase Yang kecil Dengan Pake bug juga Tapi dalamnya bengkel Ini boleh ya alternatif Jadi gak mesti yang Dua tingkat Dua lantai garase Tapi yang satu lantai Juga bisa dibug Dibugin bug ya Bagian sininya Dipenuhi dengan tanaman Nah gitu ya Untuk mengisinya Bisa juga kalian Bikin kayak gini Tanaman yang selaras Di tengahnya kosong Ini masuk ke rumahnya Nanti kita cek Ke kirinya Ada ini ya Sepertinya dia Spender Ya terlihat sekali Terus ada ini juga Oke ya Oke ini tempat Oh ini Bercocok tanamnya ya Oke baik Dibikin rak-rak Seperti ini Keren juga ya Oke mantep Mantep sekali ya Ini juga Apalagi nih Beli lagi Untuk yang disini Aduh gue Kalau udah Spender nih Udah agak ngeri ya Mainnya Totalitas sekali nih Tuh ditambah Kayak gini Ini kalau gak salah Dulu ya Paketan yang pertama kali Nah di belakang ini Paling tanaman Yang menumpuk Oke Sini kita Kesamping Garasinya Ada jalan Oke Lagi-lagi beli dari shop Mantap sekali Yanju ya Oke Ini tempat Diningnya Lalu ada Seperti ini Oke Ada beruang ngintip Cocok ya Di samping Dan taman bermain anak Sedikit lagi Mengintip ke belakang Kayaknya gak ada Oke Ya Gue kalau nge-review rumah Nih ya Buat yang baru nonton Apa yang gak tau Buat review rumah tuh Gue detail Jadi gue gak sekedar Oh liat ini Liat ini Liat ini Enggak ya Karena Channelnya emang Khususus untuk rumah Jadi emang Gue ngelihatnya Secara menyeluruh Jadi gak Sebagian-sebagian Untuk taman Kalau dari gue sih oke Cuman kalau misalnya Yanju Spender nih Anggapan Spender ya Kalau bisa beli air mancur Anggapan nih Kalau bisa ya Letakin di tengah Air mancur itu bagus Enggak di tengah pun Enggak masalah Yang penting ada di Bagian jalan ini Karena kan bagian sini Arah Arah Ke farm Dengan arah Ke bagian garasinya kan Enggak sinkron kan Maksudnya Beda sebelah Tapi gak masalah Air mancurnya Tapi sisanya gue No comment Karena walaupun ada sakura Juga sakuranya gak banyak Ya sakuranya Beda-beda tempatnya Banyak sekali ya Tanaman menjalar Di rumahnya Cuman kita masuk Ketemu dengan ini Lantai terasnya Berwarna hijau Sama dengan Eropa Yang bagian handrail Dan atap Dia kayaknya Eee Nuansa putih Dan hijau ya Oke Cuman gue kayaknya Kurang prefer ini Terkesan tidak Menampilkan Sesuatu yang mewah Gitu Jadi kelincinya ini Ganti aja Mungkin dengan rusa Rusa yang bersinar-sinar itu Coba Atau Mungkin dengan Suatu yang Blink-blink Coba lah Kalau ini gak deh Kalau kelinci kayak gini Jadi kita Mengisaratkan Kalau rumah kita ini Udah Udah capek-capek bikin Udah mewah Udah sekian kan Uang yang dikeluarkan Tapi Kelihatan dari depannya Gak terlalu bikin Menoncol Si Nilai rumahnya Mending diganti Untuk penempatan Tamannya Gue Oke juga nih ya Jadi dia Nempatin kayak gini Agak sulit Salah-salah dikit Serombak pulang Jadi dia bikin Masukin tanamannya dulu Baru dipakai Clipping Untuk setiap wilayahnya Sudut-sudut Bagian temboknya Atau tiangnya Oke mantap ya Detail sekali Gue belum Coba pake mode kamera Sebentar ya Kita pake mode kamera Wah bagus nih ya Keren sekali Serba putih dan hijau Istananya Pas kebetulan malem Tapi yaudah gak apa-apa lah Oke Wuh keren sekali Ditambah ada hijau-hijau Dari tanaman Itu keren Cuma satu hal Sebelum masuk ya Buat kalian juga Atau buat Yanzu Jadi ini Kalau misalnya kalian lihat Yanzu nya kan Bagus nih Jadi Apa ya Gue Gue gak tau nih Gue Tunggu 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 Gue kayak penasaran deh Ini kok bisa ada Tembok yang kayak gini Gue Bingung Nih Coba Yanzu ya Kenapa bisa ada Apa gue yang gak pernah tau Apa gimana Ada handrail kayak tembok Tapi beda Atasannya lebih pekat Daripada putihnya Ini Tolong ini gimana caranya ya Bagus juga ternyata Gue taunya pake Dinding dan dinding segitiga Dinding seperempat Dan dinding segitiga Cuma kalo diwarnain gak kayak gini Tapi bagus Bagus jadinya Tolong ya Rahasiannya dikasih tau Jadi ini Kalo kalian lihat Di bagian depannya Ada tiang-tiang Itu sebenernya bagus Tapi masalahnya itu Menurut gue pribadi Agak sedikit kurang masuk Dalam arti ya Si tiangnya itu ngambang Kalo kalian lihat tuh Tuh Kalo rumah Dengan tipikal istana Yang banyak tiang Itu bagus Kesannya megah Cuma masalahnya Tiangnya hampa Jadi gak ada patokan atas Nah kayak gini nih Yaudah aja gitu Jadi dibikin Tambahan satu level lagi Ke atas tiangnya Sampai nanti mentok Di lantai ini kan Di dekat lantai teras Balkon itu Nah dibikin Atap Oh bukan atap sih Atau jatuhnya apa ya Lantai Lantai sebagai peneduhnya Nah dipepetin ke arah Bagian Dalam Dalam itu yang kesini nih Nah ini Nah ini nih Nah ini Jadi kayak letter L Jadi kayak ada Ada peneduh jalan Yang emang nanti Dipakem sama Atau dilengketin Dengan si tiangnya Nah semoga maksud gue ngerti ya Semoga gue susah Jika jelasin ya Jadi di atasnya ini Nah dari sini Itu udah ada lantai tuh Di atasnya Nah sampai nanti Dilekatin ke bagian dinding rumahnya Kadang ngatung Ngambang aja Kesannya Walaupun itu bagus Jadi kadang ada kalanya rumah Gak perlu pake Hal-hal lain Jadi kayak tiang Ya udah aja Dibiarin kayak gitu Tapi jadinya bagus Cuman diusahakan aja ya Kalau gak salah Dia ngasih tema Ini namanya Secret hole Awalnya dia ngasih mention Cuman Kalau kata gue Bukan mention ini Emang bener-bener Kastil ini ya Ini di bagian dalamnya Oke Ini Apa Dinding yang kayak lingkar itu Bagian depannya Kalau dari sini Kayaknya gue nge-noke komen deh Tuh Ya Uh Besar sekali ya Ada lorongnya Dia juara ya Mantap ya Anda ya Saya mah dapet bronze doang Anda dapet silver nih Oke Ruang dapur dan makan Seperti ini Oke Ini ruang makannya Oke Nah ini rusa ini harusnya Di bawah tadi Kalau kata gue ya Nah ini Balkon depan Tidak ada Masalah Cuman Awalnya gue agak Gak tau nih Karena pemakaian Hijau dengan Bentuk diamond ini Sulit juga diterapin Tapi karena dia Maka unsur Putih dan hijau Oke lah Gue maklumin Ini ibarat seperti rumah Bukan rumah nih Kastil yang besar-besar gitu Oke Emang besar ya Bukan kastil yang besar lagi Emang kastil besar ini Oke Ya nostalgia zaman dulu lah Ini bagian ruang Menonton tv-nya Oke Yang di atasnya Kalau gue prefer sih Kasih Bukan ini Kasih Biru terang Atau putih Karena yang bawahnya Walaupun tidak ada coklat Nah itu kan Gak ada nuansa coklat kan Nah kasih yang selaras aja Sebenernya sih ini cocok-cocok aja Cuman Entah kenapa Gue gak terlalu banyak Prefer untuk masalah Langit-langit Dengan wallpaper ini Gitu ya Terus bagian sini Oke Ini apa Oh kamar mandi Kamar mandi Yaudah kamar mandi ya Kamar mandinya Harusnya bisa diakalin Soalnya Kayaknya ini Lahan kotak disini kosong Gue gak tau juga ada isinya Itu enggak Nah seharusnya bisa diselip-selipin Furniture apa gitu Buat bisa jadi Mengakali furniture Yang gak tampil berbeda Kayak gini nih Nah tuh ya Dua lagi pialanya Hah Bikin Bikin kesel aja deh Nah kayak gini Ini kan Ini kan istilahnya Kayak ruangan kotak Yang sengaja Yanju Bolongin Buat nempatin Westafel kan Tinding westafel Nah sama kayak kamar mandi tadi Jadi dikasih Dalamnya furniture Kalau gak salah Gue pernah bikin di Bikin rumah yang Disignator kemarin Nah Selipin aja Biar tampak Lebih berbeda aja Jadi gak terlalu polosan Kamar mandinya Ya Masuk ke lantai dua Kita ketemu Dengan ruangan lagi Office ya Office Oke Wow Office-nya Pas banget ya Tuh Yes Nah ini yang versi Lesehan ya Meja belajar Kesini Sarana olahraga Gue Kalau selalu menyarankan Ke kalian Membuat sarana olahraga Selalu kasih karpet Itu sebagai matras Dan kaca Jadi kalau dari gue Misalnya kalian mau bikin tempat Gym nih Atau tempat fitness Yang kalian harus lakukan pertama Itu cari kaca Kaca agak digah Bikin Terus pepetin ke tembok Nah pepetin nih Contohnya disini Nah disampingnya Itu dumbbell rack Jadi biasanya kan Identik tuh Nah deket kacanya Kasih matras Kalau kita kan gak ada matras Paling kasih Karpet yang ukurannya Gak terlalu besar Nah nanti Contohnya disini Disini kaca Dumbbell racknya Geser ke kiri Nah disini kasih matras Nah di bagian sininya Baru treadmill Baru bench press Atau cycling Nah atau tempat Sit upnya Gitu di belakangnya Disusun agak rapi Kasih gambar Satu atau dua gambar Kasih tanaman Nah kayak gitu Ya jadi Banyak yang bikin kayak gini Diletakin aja Selagi satu ruangan Tapi kurang dipoles Kalau saran dari dua gitu ya Dan satu lagi ini Yang Zu juga Banyak pake pintu Dengan tema Eropa Walaupun dia bikin Tipe kastil Tapi Gue Cukup menyarankan Pake yang Dinding dengan Model Tanpa pintu Jadi istilahnya Ada tuh Yang Eropa Struktur Eropa Yang cuman Kerangkanya aja Kalau gak salah Tadi Yang Zu ada Nah bikin kayak gitu aja Jadi Nah ini nih Nah ini Ya Taruh aja Baik itu di ofis Mau masuk ke kantor Atau ke tempat gymnya Jadi gak terlalu Terkesan sempit Karena dibatasin Sama Pintu Gitu Ya ini apa Ini balkon belakang Oke Ini ada ruangan Ini kamar Kamar tamu ya Oke Kalau kamar tamu Ya udah aja gitu ya Kayaknya Warna biru Terus ini Warna pink ya Kamar cewek Kamar cowok Masya Allah Yang Zu Syar'i banget ya Membedakan Ya oke oke Kalau kamar sih Ya udah aja gitu Gue belum melihat Kamar utamanya Kemungkinan sih di atas Kita cek aja Oh ini ada Ruangan yang Gue gak tau deh Ada ruangan lagi Di atas Ruangan keluarga Oke Lagi-lagi masih di atasnya Seperti ini Oke Disini Balkon Oke Ya Kalau balkon mah Yaudah aja balkon Ruangan keluarga ya Oke Gak ada apa-apa sih Ini Oke Tempat bermusik ya Nah ini juga satu lagi nih Kalau misalnya kalian pengen bikin kayak gini Dan pas kebetulan lahannya besar Manfaatkan Nah kalau dari gue Sarannya ke Yanzu Ini kan kalau gak salah ada 3 blok ya Jadi 1 2 3 Nah blok yang pertama Kamu naikkan Seperempat Tingkat Jadi dari sini kamu naikin Seperempat dinding Lalu mentokin Bikin kayak panggung Nah bawahnya nanti kasih tangga-tangga yang seperempat Tuh Oke Nah bagian drum Gitar Piano Naikin kata semua Nah Karpetnya dihapus Ganti karpet yang Lebih pipih ukurannya Pokoknya 1 blok lantai deh Nah kayak gitu Belakangnya Belakangnya kasih lah gambar-gambar apa Terserah Tuh oke Dikasih Dinding yang bisa diletakin tuh Yang warna hijau Tuh Atau misalnya dinding warna coklat dari Polo Aurids itu Yang poin eksplorasi Nah setelah itu Lantainya dimedain Jadi warna di atasnya mungkin warnanya Catur Nah di bawahnya kasih warna yang standar aja Coklat Atau pakai lantai vinil kayu Boleh Atau kalau gak mau yang lebih elegan Kasih warna putih Yang ada garisnya ya Bukan putih polos Putih bercorak Nah bagian kursinya Taruh di pepetin Ini kan beda nih ya Kalau kalian lihat Yang satu lebih kosong Satu dinding Yang di kanan ada pintunya Nah kursi ini Taruh disini Nah sama yang satu yang kecil disini Oke Gelar karpet Taruh karpet yang besar Nah kasih boneka Kasih Makanan Nah jadi Nontonnya itu sambil lesehan Jadi pas panggungnya kan Gak ada apa-apa Gak ada penghalang nih Dan kebetulan Kalau dinaikin seperempat kan Gak akan menutupi kaca kan Nah itu gajin gak masalah Sama kayak disini juga Nah kayak gitu Kasih lampu sorot Banyakin lampu sorot di atas Jadi dirombak gitu Nah disininya kasih karpet Nah yang bagian ini Nih pintunya Bongkar Jadi ganti pintunya sama yang Dinding yang lebar Pertama kali masuk tadi tuh Yang melingkar itu Nah kasih tuh Udah Itu bagus tuh Cuman ini apa mentok ya Oh ini kamar Oh ini kamar utamanya ya Uh serba biru ya Uh Uh Yanzu ya Bawahnya coklat Atasnya biru ya Oh pake Pintu kaca lagi Gue gak tau ya Pintu kaca ini bagusnya di bawah Gak tau kenapa Si Yanzu ngasihnya di atas Pintu kaca ini bagusnya di bawah Walaupun Kayak gue lah Karena gue kan Megang royal kemarin tuh ya Awalnya gue pake pintu yang geser Cuman itu pintu kecil Gesernya Bukaan ini lebih besar Karena pintu gerbang utama Nah gue kalo Gue pribadi Prefernya yang pintu kaca Jadi gak Walaupun gak Menyangkut sama si kastilnya It's okay Gak ada masalah Ya Ini kan juga tempat make up Nah ini kaca yang kayak gini-gini Cuman bukan kaca yang ini ya Buat fitness tadi Oke Ini serba biru-biru lah Ini apa WC Gak ada tiang ya Gak Gak usah ada tiang ya Tiangnya dihapus aja Gue kalo WC prefer Lepas aja Walaupun ada sekat pasti kaca Selalu gue kasih kayak gitu Oke WC mah yaudah aja Cuman masalahnya yang ini nih Kalian kalo lihat Yanzu kan unik nih Bikin lampu kayak gini kan Ini bagus Atasnya udah oke Gue awalnya mungkin atasnya Apansi gitu kan Cuman didukung sama si lampunya Dibikin agak unik Cuman kalaupun kacanya dihapus Gak ada penopang lampu kan Gue gak tau gimana ya Coba Coba nih ya Coba Yanzu Bongkar kacanya Pintu kacanya Terus Yanzu ganti Blueprint pintu melengkung lebar Bergaya Eropa Nah itu Ganti Jadi lepas aja Si tempat make upnya Atau yang ini Kalo gak salah Nah ini Atau yang melengkungnya Versi melengkungnya Nah nanti coba aja Untuk dekorasi si lampunya Yang bagian sini Bisa atau enggak Semoga bisa usahakan aja Di bagian sini Nanti tinggal di bawahnya Dikasih karpet Sama tanaman sedikit Kasih lampu Lampu khusus make up Pake aja lampu Yang stand di lantai Yang kayak gini Yang melengkung gitu Nah itu gak apa-apa Udah Ya Ini mah udah bagus Versi biru-biru lah Nah gitu ya Oke Detailnya udah Udah banyak banget Kita masuk ke PKS final Gue akan menyimpulkan semuanya Dari yang review awal Jadi Kalo dari gue sih Sebenernya gak ada masalah Cuman Nah ini nih Ini dirubah jadi pintu kaca Kalo bisa Nah Gagang pintu tadi Yang office Atau yang fitness Diubah pake yang ini Nah yang untuk Make up tuh pake yang ini Gitu ya Sebenernya sih gak ada masalah Dari gue Ini udah bagus banget Istilahnya udah Udah hampir perfect lah Cuman yang gue sarankan tuh Mungkin bisa dipoles lagi Biar Tampak lebih hidup lah Lebih bervariasi Jadi gak hanya sekedar ada ruangan Terus ditempatin Gitu Coba metode pake clipping Itu dimanfaatkan Nah Pandai-pandai aja nanti bikin clipping tuh Pasti nanti bagus ya Tapi kalo dari gue Untuk mode PKS finalnya itu deh ya Soalnya gue gak ada terlalu komen banyak Ini udah bagus Dari Ucup Starlogic ini approve Kalo Harmony ini Approve deh Fantasy ini amazing Ya mantep nih Kalau art ini amazing Mantep juga Kebalik deh Sorry Kalo logic ini approve Kalo Harmony ini amazing Nice banget Kalo fantasy ini amazing Kalo art ini approve Nah gitu ya Tapi ini Bagus Di Lost City Coba kunjungin aja Di Pulau Aurich nanti Silahkan aja Atau hubungi langsung ke Yanzu ya Untuk Yanzu dari Ucup Nilainya Pagan City Cuman sedikit lagi ya Tapi gak apa-apa ya Sembilan setengah Dengan tanda bintang Dari 10 ya Banyak sekali ya teman-teman kita Yang sekarang udah punya Desain rumah yang bagus Dan apik Gue gak expect aja Semakin ada peningkatan lah Orang bikin rumah Di Undown ini Dan Gue seneng aja Karena ya Yang penting bisa menginspirasi Yang lainnya Mungkin termasuk Yanzu juga By the way Yanzu terima kasih banyak Sudah memberikan kesempatannya Untuk rumahnya dikunjungin Buat kalian Mungkin langsung aja Ke rumah Yanzu Untuk mampir Di Server Law City Oke Semoga bisa menginspirasi kalian Jangan lupa di like Dan di share juga Mungkin ini dulu Review dari gue Jangan lupa di subscribe Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Ya kita ketemu di review selanjutnya Ucup Amit Thank you Dadah Dadah